Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini masih bertemu di channel Ngaji Barang 04 masih bersama saya Ratna Harianingsi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwid yaitu mengenai hukum mimsukun apabila bertemu dengan huruf hijaya hukum mimsukun yang pertama yang akan kita pelajari adalah idgom mimi atau idgom mislen sebelumnya idgom itu artinya memasukkan memasukkan apa? memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya miflen itu artinya dua yang semisal kenapa dua yang semisal? karena disini hurufnya sama ya yang dibahas disini hurufnya sama kemudian mimi mimi itu mim bertemu mim karena pembahasan idgom mimi atau idgom mislen ini dikhususkan untuk huruf yang sama dan hurufnya khusus untuk mim jadi terjadinya hukum idgom mimi atau idgom mislen ini seperti tadi dijelasin di pengertian ketika mimsukun atau mimmati bertemu dengan mim yang berharokat harokatnya bisa fathah, kasrah, ataupun dommah jadi mimsukun bertemu dengan mim jadi jelas hurufnya hanya satu yaitu mim gimana cara bacanya kalau kita ketemu sama idgom mimi atau idgom mislen ini? yang pertama adalah kita harus sempurnakan dulu tashdidnya pada mim kedua tashdid di mim kedua kemudian yang kedua digunahkan atau didengungkan dan yang terakhir gunah atau dengungannya ditahan dua atau tiga harokat untuk lebih jelas kita akan langsung menuju contohnya yang pertama ada kalimat yang lumayan panjang seperti ini ya maka kita akan fokus ke huruf mimsukun bertemu dengan mim mimsukun bertemu dengan mim itulah idgom mimi atau idgom mislennya jadi akan kita baca dimasukkan ke mim yang kedua sambil didengungkan seperti ini inna haa alaihim muqsada inna haa alaihim muqsada jadi mim ketemu mimnya didengungkan dulu ditahan dua ketukan ya contoh yang kurang tepat inna haa alaihim muqsada kurang didengungkan kurang ditahan contoh yang berikutnya ketika ada kalimat seperti ini maka kita akan fokus ke mimsukun bertemu mimnya ya mimsukun bertemu mim tadi adalah idgom mimi atau idgom mislen ya jadi ini akan kita baca seperti ini wa il kun tum marubo wa il kun tum marubo ya tum marubo itu ditahan dulu dua ketukan dengungannya contoh yang kurang tepat wa il kun tum marubo kurang didengungkan contoh berikutnya ada kata seperti ini maka kita akan fokus ke mimsukun bertemu mim karena itu adalah hukum idgom mimi atau idgom mislennya ya jadi mimsukun bertemu mim mim yang keduanya hidup harokatnya kasrah oke ini akan kita baca wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf ditahan dulu ya hum min khauf contoh yang kurang tepat wa amanahum min khauf kurang berdengung jadi harus sabar ya menahan dengungannya itu harus konsisten sama gitu contoh yang terakhir alladhi ato'amahum min juh alladhi ato'amahum min juh ditahan mimsukun bertemu mimnya ya dan nahannya itu harus sama konsisten contoh yang kurang tepat alladhi ato'amahum min juh kurang berdengung kurang ditahan mim ketemu mimnya alhamdulillah rabbil amin untuk pembahasan mengenai idgom mimi atau idgom mislen kali ini dicukupkan sekian saja mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa digunakan dalam membaca ayat-ayat suci al-quran sehari-hari apabila ada yang salah sepenuhnya kesalahan dari saya dan yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala silahkan untuk koreksi bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan informasi yang lainnya bisa di klik link video kita yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh